Terus, untuk pengurangnya, pelaksanaan ini apa? Polresta Barelang, Pol Dacuon Riau, menggelar konferensi pers pengungkapan kasus dugaan tindak pidana pembunuhan berencana dan atau pencurian dengan kekerasan hari Senin 2 Oktober 2023. Peristiwa terjadi hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2023, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pelaku yang diamankan, seorang pegawai honorer di Biro Umum Provinsi Kepri dengan korban warga Singapura berusia 74 tahun. Cara pelaku menghabisi nyawa korban adalah dengan mengukul korban sebanyak tiga kali pada bagian kepala hingga lemas. Motif pelaku membunuh korban, karena kesal tidak diberi pinjaman uang. Usai menghabisi korban, pelaku membawa handphone dan dompet korban. Pelaku juga sempat menarik uang dari ATM sebesar 4,7 juta rupiah. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti di antaranya satu unit handphone milik korban, satu unit mobil Daiha Susenia, pakaian korban, dan alat pacu jantung. Yang dimana pada tanggal 16 September 2023 ini anak korban atas nama WW ini melaporkan kepada Sardes Kim Prusat Berilang bahwasannya orang tuanya atau bapaknya hilang atau tidak bisa dihubungi, tidak bisa dikontek. Setelah itu dari tim Sardes Kim Prusat Berilang melakukan penyelidikan dan menyelidikan atas hilangnya ini, atas laporan ini. Dan Alhamdulillah pada tanggal 19 September 2023 ini pelaku berhasil ditemukan di jalan, yaitu di setelah jembatan 4 di apa, pantai Melayu. Pantai Melayu di Rimpang ya di situ, atau di Pulau Galang. Di situ lakukan pembunuhan tanggal 16 di, mana? Haber B ya, di wilayah Haber B, wilayah Jodoh, dan dibuang setelah itu jenazah daripada pelaku yang menggunakan mobil Xenia yang dirental dan dibawa ke jembatan 4 atau di pantai Melayu dan dibuang di suatu jurang di sana. Di situ ditemukan akhirnya, dari hasil penyelidikan dari Sardes Kim Prusat Berilang bahwasannya diduga pelaku itu atas nama MRS, yang kebetulan yaitu pelaku sedang menjalani ya proses hukum juga atau tindak pidana yaitu penggelapan uang korban di suatu majid di Tanjung Bina. Jadi uang korban di Dulada sebesar 50 juta dan pelaku sudah diamankan di Poresta Tanjung Bina. Dan untuk itu ya kita gun kepada pelaku ini untuk kita bawa ke Poresta Berilang untuk kita lakukan penyelidikan atau pendalaman untuk pemeriksaan. Dan bahwasannya pelaku mengakui bahwasannya yang bersangkutan atau pelaku ini yang melakukan pembunuhan ya, berencana ya kepada korban yaitu WKK. Atas perbuatannya pelaku dikenakan pasal 340 dan atau pasal 338 dan atau pasal 365 ayat 3 KUH pidana dengan ancaman hukuman penjara 20 tahun atau sumber hidup atau hukuman mati. Tim Humas Poresta Berilang, Polda Pohon Riau melaporkan untuk PORI TV. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.